Intro Tinggal beberapa minggu lagi WSBK Mandalika 2022 pencapaian pengaspalan ulang sirkuit Mandalika makin panjang dan hampir selesai Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika terus dilakukan menjelang WSBK Mandalika 2022 yak tinggal beberapa minggu lagi Lantas sejauh mana progresnya? Sebelumnya direktur MGPA menyebut jika pengaspalan dan segala perbaikan akan rampung dalam sepekan dan ini sudah terhitung 6 hari pengerjaan pengaspalan ulang ternyata pengaspalan sirkuit Mandalika sudah nampak panjang pengaspalan tracknya Saat ini terlihat pengaspalan sudah mencapai di tikungan 9 Sejatinya pengaspalan ulang ini dilakukan sejak kemarin dan terus dikebut hingga hari ini Untungnya cuaca di sirkuit Mandalika sangat mendukung untuk melakukan pengaspalan Pengaspalan ulang ini sebagai bagian dari track improvement arahan Dorna Sports dan Federasi Balap Motor Dunia FIM Direktur utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA Priyandi Satria menerangkan pengaspalan ulang sirkuit Mandalika dimulai setelah lapisan atas lintasan dikelupas Benar, seluruh tikungan dilakukan pengaspalan ulang mulai dari tikungan 1 hingga 17 Ujar Priyandi Dikutip dari kantor berita antara, Priyandi Satria, Direktur utama MGPA mengungkapkan bahwa kegiatan membenahi sirkuit Mandalika bakal rampung pekan depan Pengaspalan sirkuit Mandalika dilakukan sebelum menyambut gelaran putaran ke-11 FIM World Superbike Championship atau WSBK Pada 11 sampai dengan 13 November 2022 Dalam proses pembenahan tersebut, Priyandi mengatakan tantangan Untuk sirkuit Mandalika terdapat jenis aspal yang unik dan tidak ditemukan penggunaannya di sirkuit manapun Meski begitu, Priyandi menambahkan, Dromo selaku konsultan sudah menemukan racikan aspal yang pas untuk sirkuit Mandalika Hal tersebut disampaikan oleh Direktur utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria Menurut Priyandi, aspal sirkuit Mandalika menggunakan bahan baku dari Indonesia namun diolah di Eropa Sementara itu, pengelola balapan MotoGP Dorna Sport melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu 19 Oktober Unjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa Indonesia menjadi salah satu tuan rumah MotoGP 2023 Dalam konferensi pers bersama CEO Dorna Sport Carmelo Espelata, Erick mengatakan sirkuit Mandalika akan semakin siap digunakan Adapun Grand Prix Indonesia 2023 dijadwalkan 15 Oktober tahun mendatang Selamat menumpang! Selamat menikmati!